Intro Salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Saudara-saudara, mari kita mengikuti gerakan membaca Alkitab di hari yang ke-229. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan karena di saat ini Engkau yang boleh memberikan kesempatan bagi kami semua yang akan ambil bagian mengikuti gerakan membaca Alkitab di hari ini. Oleh karena itu kami bermohon biarlah Engkau Tuhan yang akan tuntun kami semua memberikan hikmat supaya kami boleh memahami dengan baik sehingga firman ini dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yeremia 28-30 Dalam tahun itu juga pada permulaan pemerintahan Sedeqiah, Raja Yehuda. Dalam bulan yang kelima tahun yang keempat, Berkatalah Nabi Hananya bin Asur yang berasal dari Gibeon itu kepada aku di rumah Tuhan. Di depan mata imam-imam dan seluruh rakyat. Beginilah firman Tuhan semesta alam ala Israel. Aku telah mematahkan kuk Raja Babel itu. Dalam dua tahun ini, aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebuchadnezzar, Raja Babel, dan yang diangkutnya ke Babel. Juga Yekonya bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel, Akanku kembalikan ke tempat ini. Demikianlah firman Tuhan, Sungguh, aku akan mematahkan kuk Raja Babel itu. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, Di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, Amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya, dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi, mengenai seorang Nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat Nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa Nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Kemudian, Nabi Hananya mengambil gandar itu daripada tengkuk Nabi Yeremia lalu mematahkannya. Berkatalah Hananya di depan mata seluruh rakyat itu, Beginilah firman Tuhan, dalam dua tahun ini, begitu juga lah aku akan mematahkan kuk Nebukadnesar, Raja Babel itu, daripada tengkuk segala bangsa. Tetapi, pergilah Nabi Yeremia dari sana. Maka sesudah Nabi Hananya mematahkan gandar daripada tengkuk Nabi Yeremia, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Pergilah mengatakan kepada Hananya, Beginilah firman Tuhan, Engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam ala Israel, Kuk besi akan ku taruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnesar, Raja Babel. Sungguh, mereka akan takluk kepadanya. Malahan, binatang-binatang di Padang telah kuserahkan kepadanya. Lalu, berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, Dengarkanlah, hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu beginilah firman Tuhan, Sesungguhnya, aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga, pada bulan yang ketujuh. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem, kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnesar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda, dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan, dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Sedekiah Raja Yehuda ke Babel. Kepada Nebukadnesar, Raja Babel, bunyinya, Beginilah firman Tuhan semesta alam, ala Israel, kepada semua orang buangan, yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak, dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang, dan berdo'alah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, ala Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengamu, dan oleh jurut-jurut tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap tujuh puluh tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rencangan-rencangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rencangan damai sejahtera, dan bukan rencangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Memang kamu berkata, Tuhan telah membangkitkan nabi-nabi bagi kami di Babel. Sungguh, beginilah firman Tuhan tentang raja yang duduk di atas tahta Daud, dan tentang seluruh rakyat yang diam di kota ini, yakni saudara-saudaramu yang tidak keluar beserta kamu ke dalam pembuangan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya, aku akan mengirim pedang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka. Dan aku akan membuat mereka seperti buah arah yang busuk, dan demikian jeleknya, sehingga tidak dapat dimakan. Aku akan mengejar mereka dengan pedang, keleparan, dan penyakit sampar, dan aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Menjadi kutuk, kedasyatan, suitan, dan aib di antara segala bangsa kemana mereka kucerai beraihan. Sebagai ganjaran bahwa mereka tidak mendengarkan perkataanku, demikianlah firman Tuhan, yang telah kusampaikan kepada mereka terus menerus dengan perantaraan hamba-hambaku, yakni para nabi, tetapi kamu tidak mendengarkannya. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi, dengarkanlah firman Tuhan, hai kamu semua orang buangan, yang telah kukirim dari Yerusalem ke Babel. Beginilah firman Tuhan semesta alam, halah Israel, tentang Ahab bin Kolaya, dan tentang Sedekiah bin Maaseah, orang-orang yang bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Sesungguhnya, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan Nebuchadnezzar, Raja Babel, yang akan memarang mereka mati di depan matamu sendiri. Sehingga dari keadaan mereka akan dijadikan suatu kutub oleh semua orang buangan dari Yehuda yang ada di Babel. Demikian, Biarlah Tuhan memperlakukan kamu seperti Sedekiah dan Ahab, yang telah dipanggang oleh Raja Negeri Babel di dalam api. Oleh karena mereka telah melakukan kebebalan di Israel, telah bersinah dengan istri sesama mereka, dan telah mengucapkan demi namaku perkataan dusta yang tidak kupesankan kepada mereka. Aku sendirilah yang mengetahui dan menyaksikannya. Demikianlah firman Tuhan. Kepada Semaya, orang Nehelam itu, haruslah kau katakan, Beginilah firman Tuhan semesta alam ala Israel. Oleh sebab engkau telah mengirim surat atas namamu sendiri kepada seluruh rakyat yang ada di Yerusalem, yaitu kepada Imam Sehfanya bin Maaseya, dan kepada segala imam bunyinya. Tuhan telah mengangkat engkau Sehfanya, menjadi imam menggantikan imam. Yoyada, supaya engkau menjadi pengawas di rumah Tuhan untuk memasungkan setiap orang gila yang menganggap dirinya Nabi, dan untuk merantai lehernya dengan besi. Tetapi sekarang, mengapakah engkau tidak menegur Yeremia, orang Anatot itu, yang menganggap dirinya Nabi di antaramu? Bukankah ia telah mengirim pesan kepada kami di Babel katanya, Pembuanganmu masih lama, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Surat ini dibacakan oleh Imam Sehfanya ke telinga Nabi Yeremia. Maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia bunyinya. Kirimlah pesan kepada semua orang buangan itu. Beginilah firman Tuhan tentang Semaya, orang Nehelam itu. Oleh karena Semaya telah bernubuat kepadamu, sekalipun aku tidak mengutusnya, dan ia telah membuat kamu percaya kepada dusta. Maka beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya, aku akan menghukum Semaya, orang Nehelam itu, dan keturunannya. Tidak ada seorangpun dari keluarganya akan diam di tengah-tengah bangsa ini untuk melihat yang baik yang akan kulakukan kepada umatku. Demikianlah firman Tuhan, sebab ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, Beginilah firman Tuhan ala Israel. Tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Sebab, sesungguhnya, waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenekmu yang mereka, dan mereka akan memilikinya. Inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. Sungguh, beginilah firman Tuhan. Telah kami dengar jerit kegentaran, kedasyatan, dan tidak ada damai. Cobalah tanyakan dan selidiki, adakah laki-laki melahirkan? Mengapakah setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Hai, alangkah hebatnya hari itu. Tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yaakub. Tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mematakan kuk dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka. Dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan alam mereka dan kepada Daud, Raja mereka, yang akan kubangkitkan bagi mereka. Maka engkau, janganlah takut, hai hambaku Yaakub. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gentar, hai Israel. Sebab sesungguhnya, aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yaakub akan kembali dan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan. Tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum. Tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Sungguh, beginilah firman Tuhan. Penyakitmu sangat payah. Lukamu tidak tersembuhkan. Tidak ada yang membelah hakmu. Tidak ada obat untuk bisul. Kesembuhan tidak ada bagimu. Semua kekasihmu melupakan engkau. Mereka tidak menanyakan engkau lagi. Sungguh, aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh. Dengan hajaran yang bengis. Karena kesalahanmu banyak. Dosamu berjumlah besar. Mengapakah engkau berteriak karena penyakitmu? Karena kepedihanmu sangat payah? Karena kesalahanmu banyak. Dosamu berjumlah besar. Maka aku telah melakukan semuanya ini kepadamu. Tetapi semua orang yang menelan engkau akan tertelan. Dan semua lawanmu akan masuk ke dalam tawanan. Orang-orang yang merampok engkau akan menjadi rampokan. Dan semua orang yang menjara engkau akan kubuat menjadi jarhani. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau. Orang buangan. Yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya, aku akan memulihkan keadaan kema-kema Yaakub. Dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas seruntuhannya. Dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka. Juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak. Dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan. Dan mereka tidak akan dihina lagi. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kalah. Dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri. Dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadaku. Sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Maka kamu akan menjadi umatku. Dan aku akan menjadi alamu. Lihatlah angin badai Tuhan. Yakni kehangatan murka. Telah keluar menyambar. Angin puting beliung dan turun. Menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan yang menyala-nyala itu tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir kamu akan mengerti hal itu. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami sungguh bersyukur karena di saat ini engkau boleh memberikan kesempatan kami ambil bagian mengikuti gerakan membaca Alkitab di hari ini. Biarlah firman ini boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami semua. Semakin memperlengkapi kami semua. Menjadi pribadi-pribadi yang hidup taat dan setia di hadapan engkau. Diberkatilah semua anggota jemaat yang setia untuk mengikuti pelayanan ini. Gerakan membaca Alkitab ini. Tuhan berkati mereka semua dalam keluarga mereka masing-masing. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang sudah mengikuti gerakan membaca Alkitab di hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua dalam keluarga kita masing-masing. Shalom.